Asmara pedang dan golok jilid 12. Pucu Sian Chu berkata, kau mau mendengar syaratku, tidak hatikumu tergetar, sambil mengeluh berkata, lihat, beginilah laki-laki, bertemu dengan wanita yang dicintainya, selalu berubah menjadi bodoh. Seharusnya terpikir olehku dari semula masalahnya timbul dari persyaratanmu itu. Terpikir sekarang juga tidak terlambat, dia bukan saja tertawa, malah mengedipkan Matthew berkata, sebenarnya aku tidak ada permintaan khusus, hanya menginginkan kau menjamin pasti membunuh Lipo Hoan dan Hoian Tiang So. Jika salah satu tidak mati, tidak akan berhenti. Cuon Kumu bingung dan tidak mengerti, kita memang sudah membicarakan begitu, buat apa mengulangnya lagi? Kata Pucu Sian Chu. Uang bisa dibayar dulu, tapi mengenai bagianku, harus menunggu setelah kedua orang itu mati, baru bisa dilaksanakan. Aku tidak bisa mengatakan tidak adil, Cuon Kumu berkata, tapi aku pun berhak mengusulkan. Aku usulkan uangnya diterima setelah tugasnya berhasil tapi bagianmu lebih baik sebagai uang muka. Cuon Kumu menganggukan kepala dan berkata, boleh, kau takut aku tidak menepati janji, tapi aku tidak. Takut kau tidak menepati janji. Kumu sangat senang, setiap keriput di wajahnya mendadak bersinar. Pucu Sian Chu dengan tenang berkata, aku akan melaksanakan keinginanmu, kau hanya perlu membunuh satu orang ini dulu. Sinar di keriput wajah Cuon Kumu mendadak menghilang lagi, wajah dan suaranya menjadi berat, berkata. Siapa satu orang ini? Pucu Sian Chu berkata, Senin Hei Kun, kau tanya pada dirimu sendiri apa mampu tidak menerima bisnis ini, kalau mampu tubuhku sekarang juga menjadi milikmu. Jika tuon Kumu tidak mempedulikan segala akibatnya, dia bisa mendapatkan dulu tubuhnya, masalah lain di kemudian hari bisa dipikirkan belakangan saja. Biar mati bertarung pun tidak ada ruginya, dan Pucu Sian Chu tetap yang akan mendapat rugi. Terdengar Kumu dengan pelan berkata, Tubuhmu bukan uang, uang masih bisa dikembalikan, paling-paling bisa dikembalikan berlipat, kau tidak rugi. Tapi tubuh berbeda, jika tugasku gagal, aku tidak bisa mengembalikan tubuhmu secara utuh, juga tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah terlewat, supaya bisa berubah apa yang telah terjadi dikembalikan jadi tidak terjadi. Dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, Pucu Sian Chu seperti sangat yakin katanya, Itu masalahku sendiri, kau tidak perlu repot. Cuon Kumu sudah membeber analisa yang paling tidak menguntungkan bagi dia, itu bisa dilihat dalam hatinya, dia juga tidak percaya masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan mati bertarung saja. Dengan kata lain, walaupun dia memutuskan mengorbankan nyawa untuk mendapatkan dia terlebih dulu. Care ini pasti ada persoalan besar. Namun di mana persoalannya? Jika dia sudah menyerahkan tubuhnya, masih ada care apa bisa mengembalikannya? Selain membunuh melampiaskan amarahnya, dia bisa apa lagi? Cuon Kumu menyeduhkan tehnya sendiri. Sebenarnya dia mengambil kesempatan waktu sedikit ini buru-buru memikirkannya kembali. Karena hal ini di luar tampak menggairahkan, kenyataannya adalah main-main dengan nyawa. Asal ada sedikit kesalahan saja, pasti mati tidak bisa hidup lagi. Semua wanita di dunia ini kecuali Hina sejak lahir, pasti semuanya tidak mau begitu saja menyei, akan kegadisannya pada laki-laki yang tidak dia sukai. Apakah Pucu Siancu termasuk golongan wanita Hina sejak lahir? Tentu saja bukan, dia sendiri segera menjawabnya, dan dia berani menjamin tidak salah lihat. Jika dia bukanlah wanita Hina, bukan wanita yang sama sekali tidak mempermasalahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka, betul, kecuali dia yakin hal ini pasti tidak akan terjadi. Hati dia mendadak menjadi terang dan sadar, maka dia kembali ke tabiat aslinya, sedikit menganggukan kepala, dia berkata. Di depanmu aku mungkin seorang yang bodoh, tapi kadang juga bisa sadar. Tanda petik. Dia mengambil palu gong, dan memukul gong tiga kali. Suara gong itu menebar jauh sekali, sangat enak didengar. Tiga suara gong ini, tujuannya adalah mengaktifkan seluruh perkakas rahasia, ditambah lagi dengan pengawasan dari Giam Lokeng Pat Quili, Jaring Raja Neraka 8 Buddha Setan, Jika ada orang atau siapa saja yang berani menerobos, jangan harap bisa hidup. Suara kumu kering tidak ada rasa, membuat yang mendengar merasa tidak enak. Rasa tidak enak sedikit masih tidak masalah, tapi jika ada rasa khawatir kehilangan nyawa, itu baru sangat menyedihkan. Tiba-tiba Pucu Sian Chu teringat Li Po Hoan dan Ho Yan Tiang So. Dia membayangkan, jika salah satu dari mereka berada di sini, setelah mendengar nama Giam Lokeng Pat Quili, apakah mereka akan ketakutan? Dalam cerita rahasia di Kutub Utara, 8 orang Quili, Buddha Setan, itu seperti bukan manusia, sebab selama 10 tahun ini tidak ada satupun manusia yang bisa lolos atau selamat dari keroyokan mereka. Mereka 8 orang masing-masing telah melatih semacam ilmu silat aneh yang berbeda, bertarung menghadapi salah seorang dari mereka pun tidak ada orang yang tahu bagaimana kekuatannya. Tapi jika 8 orang itu bergabung bersama-sama menyerang, dan setiap orang mengerahkan satu macam ilmu silat, kekompakannya menjadi jaring yang tidak bisa ditembus. Tidak peduli ditangkap hidup-hidup, atau mati seketika, pokoknya tidak ada seorang pun yang lolos dari jaringnya. Walau Giam Lokeng Pat Quili begitu menakutkan, tapi Pucung Sian Chu malah tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Jangan menakut-nakuti, bagaimana mungkin Giam Lokeng Pat Quili mau menjadi pengawamu? Bagaimana kau bisa membuat mereka jadi pengawamu? Pertanyaannya belum habis, dia sudah selesai menyelidiki keadaan ruangan itu untuk kedua kalinya. Pertama kali ketika dia memasuki ruangan, dia hanya sekilas melihatnya. Apostrof. Sebab saat itu dia masih sebagai pelanggan, sehingga penelitiannya sekilas saja. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Setiap pintu jendela di dalam ruangan dan tinggi rendah besar kecilnya pintu, setiap bentuk besar kecil dan tempat meubal, tingginya atap rumah dan tiang-tiang, semua harus dicatat di dalam hati, sedikit pun tidak boleh salah. Kata tuankumu. Jika aku tidak bisa mengundang mereka, bagaimana mungkin kau bisa mencari aku untuk menyewa pembunuh bayaran? Setiap orang yang bisa kuundang, semuanya bisa dipercaya, dan kenapa aku tidak mau mengundang mereka untuk mengawalku? Pucung Sian Chu tertawa. Metu dia seperti air jernih, wajahnya seperti bunga teratai, tawanya selain manis juga cantik. Jika bukan garis di sudut bibirnya menampakkan garis kekejian, maka dia benar-benar adalah Dewi di langit. Dia berkata, Tidak benar, ku dengar Pat Willy doyan wanita dan serakah, hatinya keji, suka membunuh, buatmu wanita mungkin masih bisa menyediakan, tapi bagaimana kau bisa menyediakan begitu banyak orang untuk dibunuh, dihisap darah dan dimakan dagingnya? Chuankumu mengerutkan alis katanya. Jangan sembelarangan omong, memang tidak salah mereka doyan wanita dan harta, tapi kapan menghisap darah dan makan daging manusia? Aku bukan pelanggan seperti pelanggan biasa, aku punya beberapa berita yang lebih akurat darimu, kau jangan memandang aku hanya seorang wanita, tapi sudah melupakan kedudukanku. Chuankumu mementangkan sepasang tangannya tanda tidak bisa berbuat apa-apa, katanya. Dalam cerita rahasia di Kutub Utara, delapan orang Willy, Budak Setan, itu seperti bukan manusia, sebab selama sepuluh tahun ini tidak ada satupun manusia yang bisa lolos atau selamat dari keroyokan mereka. Mereka delapan orang masing-masing telah melatih semacam ilmu silat aneh yang berbeda, bertarung menghadapi salah seorang dari mereka pun tidak ada orang yang tahu bagaimana kekuatannya. Tapi jika delapan orang itu bergabung bersama-sama menyerang, dan setiap orang mengerahkan satu macam ilmu silat, kekompakannya menjadi jaring yang tidak bisa ditembus. Tidak peduli ditangkap hidup-hidup, atau mati seketika, pokoknya tidak ada seorang pun yang lolos dari jaringnya. Walau dia melukeng Pat Willy begitu menakutkan, tapi Pucu Siancu malah tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, jangan menakut-nakuti, bagaimana mungkin dia melukeng Pat Willy mau menjadi pengawangmu? Bagaimana kau bisa membuat mereka jadi pengawangmu? Pertanyaannya belum habis, dia sudah selesai menyelidiki keadaan ruangan itu untuk kedua kalinya. Pertama kali ketika dia memasuki ruangan, dia hanya sekilas melihatnya. sebab saat itu dia masih sebagai pelanggan, sehingga penelitiannya sekilas saja. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Setiap pintu jenela di dalam ruangan dan tinggi rendah besar kecilnya pintu, setiap bentuk besar kecil dan tempat meubel, tingginya atap rumah dan tiang-tiang, semua harus dicatat di dalam hati, sedikit pun tidak boleh salah. Kata cuankumu, jika aku tidak bisa mengundang mereka, bagaimana mungkin kau bisa mencari aku untuk menyewa pembunuh bayaran? Setiap orang yang bisa kuundang, semuanya bisa dipercaya, dan kenapa aku tidak mau mengundang mereka untuk mengawalku? Pucung Sian Chu tertawa. Metu dia seperti air jernih, wajahnya seperti bunga teratai, tawanya selain manis juga cantik. Jika bukan garis di sudut bibirnya menampakkan garis kekejian, maka dia benar-benar adalah Dewi di langit. Dia berkata, Tidak benar, ku dengar pat wili doyan wanita dan serakah, hatinya keji, suka membunuh, buatmu wanita mungkin masih bisa menyediakan, tapi bagaimana kau bisa menyediakan begitu banyak orang untuk dibunuh, dihisap darah dan dimakan dagingnya? Cuankumu mengerutkan alis katanya. Jangan sembelarangan omong, memang tidak salah mereka doyan wanita dan harta, tapi kapan menghisap darah dan makan daging manusia? Aku bukan pelanggan seperti pelanggan biasa, aku punya beberapa berita yang lebih akurat darimu, kau jangan memandang aku hanya seorang wanita, tapi sudah melupakan kedudukanku. Cuankumu mementangkan sepasang tangannya tanda tidak bisa berbuat apa-apa, katanya. Aku tidak lupa, maka aku khusus mengundang Giam Lokeng Pat Wili kemari. Selain mereka, di dunia ini orang yang mampu menahan jurus Coan Senin Pian Cie milikmu, tidak lebih dari sepuluh orang, kau telah membuat aku mengeluarkan lebih banyak uang, kau tentu tidak tahu. Pucu Sian Chu, keheranan. Kau masih tahu apa lagi tentang diriku? Tentu tidak hanya tahu Coan Senin Pian Cie saja bukan? Tentu saja, aku pun tahu anak buahmu ada dua orang wanita berpedang dan 21 orang pengawal baju perat. Mereka pun punya kemampuan hebat, maka aku tidak berani ceroboh. Mendengar kata-katanya sekarang, sepertinya sudah lama menganggap dia orang yang menakutkan. Jika benar demikian, lalu kenapa mencari masalah sendiri? Kenapa tidak memikirkan akibatnya, ingin mendapatkan ciumannya? Pucu Sian Chu tidak bertanya pada dia tentang hal ini, sambil menghirup nafas lega berkata, Walaupun kau tahu banyak, tapi untungnya masih ada hal yang lebih penting yang kau tidak tahu. Dia merasa yakin karena itu dia merasa lega, seluruh wajahnya tampak mengendur, dan penampilannya jadi semakin cantik. Kumu melihat matanya, dia menekan rasa ketakutan yang timbul di dalam hatinya, sambil tersenyum berkata, Hal yang tidak ingin ku ketahui biasanya aku tidak mau tahu, tapi hal yang harus ku ketahui pasti akan ku ketahui. Pucu Sian Chu menggelengkan kepala. Tidak, jika kau tidak tahu, maka selamanya tidak akan tahu. Tanda petik. Tawa di sudut bibirnya semakin kental, juga semakin membuat orang merasa dia cantik sesat yang sangat menarik. Kecantikan wanita sejak dulu bisa dibagi dalam dua garis besar, yaitu kecantikan asli dan kecantikan sesat. Dalam pandangan mat laki-laki, kecantikan yang disebut belakangan jauh lebih menarik. Tapi ketika dia benar-benar ingin meminang sebagai istri, dia akan memilih yang disebutkan di depan, yaitu kecantikan asli. Masih tetap tersenyum memikat dia bertanya. Di mana Pat Quilly? Kenapa sampai sekarang belum muncul? Mereka tidak merasa malu bukan? Di sudut kiri atas dalam ruangan besar ada sederetan lubang angin, buum sekaligus terbuka. Satu suara dingin terdengar. Nona cantik, kenapa kau begitu terburu-buru ingin bertemu dengan kami? Walaupun Pucung Sian Chu tidak melihat ke arah suara itu, tapi dia menjawabnya. Tidak, aku sedikit pun tidak terburu-buru, kau pasti ketuanya Pat Quilly? Apakah kau ginsie Quilly, setan perak dari perbatasan? Dari lubang angin di atas terdengar jawaban. Betul, rupanya banyak yang kau ketahui, tapi seorang gadis yang terlalu banyak tahu, kurang baik buat dirinya. Perlahan Pucung Sian Chu menggulung lengan baju kirinya, tampak satu lengan secantik giyok seputih minyak domba. Dia terus menggulung sampai bahunya terlihat. Di bawah bahunya sedikit adalah buah dada, zaman dulu tidak ada model baju yang bagian atasnya terbuka. Jadi asal bagian atasnya kelihatan sedikit saja, maka akan membuat seluruh laki-laki di jalanan matunya melotot besar-besar. Tentu saja siapapun jangan harap bisa melihat buah rahasianya Pucung Sian Chu, tapi siapapun yang bisa melihat kulit putih di dekat buah dadanya, tentu aliran darahnya akan bergolak, denyut jantung berjalan semakin cepat. Tapi Pucung Sian Chu seperti tidak ingin menggunakan kecantikannya untuk memikat mereka. Tubuh dia berputar setengah lingkaran dengan lembut berkata, Di atas bahuku ada satu tanda lahir merah, apakah kalian sudah melihatnya? Apakah itu? Siapa yang bisa menjawabnya? Di sudut kiri ruangan di belakang layar penahan angin terdengar satu suara muda yang nyaring berkata, Itulah tanda merah pertanda gadis suci, kau pasti masih gadis, aku berani bertaruh dengan siapa saja. Bagaimana wajah orang ini tidak ada seorang pun yang tahu, tapi suaranya sangat enak didengar. Pucung Sian Chu merasa senang, lalu mengangguk-anggukan kepala. Betul, inilah tanda merah pertanda gadis suci, suaramu begitu enak didengar, apakah kau tahu tiok, bambu tembus, salah satu dari Pat Quilley? Kata-katanya tidak ada yang menjawab. Maka dia berkata lagi, Aku tidak membohongikumu, aku mengatakan aku masih gadis, maka pasti masih gadis. Dan sama juga, aku menyetujui syarat dia, maka pasti menepatinya. Tapi jika dia tidak berani menerima perdagangan ini, maka aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan diriku. Terdengar suara Gin Sye Kui Li dari atas lubang angin, adil sekali, karena dia tidak berani menerima, jadi kami yang menerimanya. Pucu Sian Chu tersenyum melihat pada Kumu, katanya, Kau sudah mendengarnya? Wajah Kumu tidak ada reaksi, berkata, Aku tidak tuli, aku bisa mendengarnya, tapi mereka tidak bisa menerima bisnis ini, karena mereka sekarang masih terikat kontrak denganku. Pucu Sian Chu tertawa, menunggu sejenak, di sekeliling sama sekali tidak ada reaksi. Maka senyum dia menghilang karenanya. Kumu berkata lagi, Walaupun Pat Quili doyan wanita, tapi dia bisa dipercaya, kau ingin menggunakan kecantikanmu supaya mereka berbalik menghadapi aku, Carrie ini rasanya sedikit kurang bagus. Pucu Sian Chu sedikit menyesal. Kelihatannya kata-katamu tidak membesar-besarkan. Kumu tampak bangga, dia mengangkat kepalanya ke atas tertawa dan berkata, aku sudah bilang. Tanda petik. Kata-katanya mendadak terputus, sebab dari empat sudut ruangan mendadak melesat empat macam senjata, secepat kilat menyerang dia. Pucu Sian Chu mundur dan keluar dari celah senjata rahasia, dengan keras berkata, Aduh, celaka, orang yang menggunakan pisau arit ini pasti dia adalah Seng Cian Kuili, setan golok sabit, yang menggunakan kapak baja adalah Kui Ken Kuili, setan tumbuhan cacat. Tanda petik. Saat ini tubuh cuon kumu mendadak duduk jatuh ke lantai, tapi bukan mati karena terkena senjata rahasia. Terlihat dia berguling di lantai, berguling ke kiri tujuh kaki. Kecepatan gerakannya dan sebarnya menghadapi serangan lawan, membuat orang tidak terbayang dihia adalah kakek berusia 70 tahun. Kenyataannya setelah dia berguling ke kiri tujuh kaki, mendadak berguling lagi tujuh kaki, merubah arah bergulingnya kembali ke tempat asalnya. Setelah bergulingan, dia telah lolos dari dimbelas kali serangan cepat empat macam senjata yang menyerang dia. Pucu Siancu berteriak tems. Yang menggunakan semciat kun, tongkat tiga bagian, itu apakah Yeupo Ankuwili? Yang melayangkan pedang apakah HUI, KONGKUI minus satu I? Hei, kalian ini bagaimana? Empat orang mengeroyok juga tidak bisa membereskan seorang kakek? Empat bayangan orang lainnya mendadak melayang turun dari empat sudut atas ruangan, semua bergerak keringan dan lincat, menyentuh lantai tanpa bersuara. Empat orang ini seperti setan saja kemunculannya, semua memakai pakaian ringkas, yang membawa tombak emas bertubuh langsing adalah Tau Tio Kui Li, suara dialah yang paling enak didengar. Yang satu lagi berwajah pucat, kurus kering membawa dua gemerangan tembaga, dia adalah pemimpin kuiti, Gin Sia Kui Li. Sisa dua lagi yang satu menggunakan senjata Ceng Tim Tio Ksoh, tali berserat hijau, senjata yang jarang digunakan orang, sangat sulit dipelajari, orang ini adalah Cutai Kui Li, setan anak mutiara. Yang kedua adalah Kim Keng Kui Li, setan cermin emas, senjatanya adalah pedang pendek dan tameng kecil yang bersinar emas menyilaukan mata. Begitu empat orang Kui Li ini muncul, penyerangannya masih belum berhenti, sehingga cuankumu seperti menempel oleh lantai, walaupun masih bisa berguling, tapi terlihat sudah agak kelamban dan susah. Sorot Metugin Sia Kui Li yang pemimpin Pat Kui Li, menatap dingin pada Pucau Sian Chu. Lalu dia berkata, rupanya kau sangat mengenal kami, kenapa? Apakah orang-orang seperti kami, di dalam hatimu juga ada sedikit kedudukan? Walaupun orang ini sebagai pemimpin, tapi usianya tidak tua. Kira-kira usia hanya 30 tahun, kelihatannya paling sedikit masih ada empat orang yang lebih tua daripada dia. Pucau Sian Chu tidak menjawab balik bertanya, apakah kalian ingin membunuhkumu? Di wajah pucat Gin Sia Kui Li terlihat tawa licik dan berkata, belum tentu, sebab orang ini tidak mudah dibunuh jika kalian tidak bisa membunuh dia, dia bisa menyewa. Banyak lagi pembunuh bayaran untuk menghadapi kalian, ini bukankah hal yang merepotkan dan mengkhawatirkan? Gin Sia Kui Li berkata, betul, betul. Maka aku silahkan Sian Chu memutuskannya, silahkan kau pilih salah satu di antara kami berdelapan untuk bertarung dengan cuankumu. Kalian berdelapan termasuk di dalamnya Pucau. Sian Chu terkejut sampai alisnya pun terangkat tinggi sekali, apakah artinya delapan orang bersama-sama ingin memiliki satu wanita? Betul, tapi kau tidak perlu terkejut pada masalah kecil, adat istiadat seperti ini tidak populer di negara kita saja. Di negara lain, seperti India sana, sering beberapa bersaudara bersama-sama menikahi seorang wanita. Di negeri Jepang, sana, setelah orangnya mati, bukan saja harta, sampai istri dan selir juga diwariskan pada anaknya. Pucau Sian Chu melihat pada kumu yang sedang berguling dengan susah payah. Ilmu silat kakek ini sungguh hebat sekali, kadang-kadang kepalanya memukul dan kadang-kadang kakinya menendang, gerakannya selalu bisa memukul mundur musuhnya, sehingga walaupun keadaannya repot, tapi masih belum terluka. Dia melihat pada delapan orang kuili, tapi selain Tau Tio Kuili yang masih bisa dibilang tampan, yang lainnya masing-masing tampangnya ada ciri yang khusus. Wajah khusus sebenarnya bagus. Karena biasanya, laki-laki tidak selalu harus tampan baru bisa menarik hati wanita. Ada sebagian laki-laki tampangnya tidak tampan, malah ada cacatnya, seperti ada tahilalat atau cacat sabutan senjata tajam, tapi tetap bisa menarik sorot metal wanita, bisa menaklukan perasaannya. Di jaman sekarang, laki-laki yang seperti ini dianggap berkarakter. Tapi dari Giam Tukeng Pat Kuiti itu selain Tau Tio Kuili, tujuh yang lain semuanya buruk rupa dan kasar. Ada dua orang gigi tarinya menonjol keluar, warna giginya kuning coklat, jelas tidak biasa sikat gigi. Tampang mereka walaupun menggunakan kata berkarakter gambarannya, tapi tetap saja membuat orang sebalingin muntah. Apalagi Puchong Sian Chu begitu membayangkan dirinya harus tidur bergiliran dan bermesraan dengan mereka. Hampir saja dia memuntahkan makanan yang dimakan tiga hari lalu. Untung sampai saat ini dia masih belum menentukan harus tidur bergiliran dengan mereka. Maka dia bisa menahan dan bisa tersenyum manis dan cantik. Suaranya pun merdu enak didengar, berkata. Betul, betul. Di dunia ini ada istiadat seperti ini, maka orang lain pun pasti bisa menerimanya. Sebenarnya bisa saja aku segera menyanggupi kalian, namun setelah kulihat-lihat, malah menemukan walaupun strategi kalian sudah diatur, kekuatannya hanya menggunakan 50%. Kumu berguling-guling juga sama, hanya menggunakan setengah tenaganya. Sebenarnya kalian sedang bermain apa? Walaupun kalian mengatakan menunggu keputusanku baru melakukan pembunuhan, tapi jika aku adalah Kumu, aku pasti akan sekuat tenaga menerobos keluar dari kepungan, baru pelan-pelan bernegosiasi. Dengan dingin Gin Siekwili melotot di dia, menunggu dan melanjutkan bicaranya. Benar saja, baru habis perkataan Puchong Sian Chu habis dia melanjutkan lagi. Kenapa dia tidak bertindak demikian? Di dunia ini pasti tidak ada orang yang tidak mau melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri, maka dia masih tetap berada di dalam kepungan kalian, jelas itu paling menguntungkan dia. Belum tentu kata Gin Siekwili. Pasti. Kau masih belum menyetujui apapun pada kami. Tentu saja. Aku masih belum tahu siapa di antara kalian yang bisa menang dan masih hidup. Kenapa aku harus menyetujuinya? Meta aneh segitiga Gin Siekwili berkedip dan berkedip lagi, lama tidak bersuara. Jelas dia sedang memikirkan hal yang sulit, juga harus segera menyimpulkan masalah sulit baru bisa memutuskan tindakan apa yang diambil. Saat ini tuan kumu berguling-guling di atas lantai, walaupun gerakannya lebih lambat daripada semula, tapi dia bisa tiba-tiba bisa bergerak ke kiri, ke kanan, tiba-tiba memukul dan menendang. Hal ini membuat empat orang kuili yang tidak henti-hentinya menyerang merasa kesulitan. Tapi karena empat kuili lain yang dipimpin Gin Siekwili berdiri di empat penjuru, kumu jadi tidak berani berguling mendekati mereka, maka lingkaran gerakan dia jadi terbatas. Di dalam keadaan begini, siapapun akan bertaruh pada perat kuili bukan pada tuan kumu. Pucung Sian Chu mendesak. Hayo cepat, jika kalian kedua belah pihak tidak ada jawaban yang bisa memuaskan aku, aku akan segera pergi. Gin Siekwili berkata. Aku memutuskan begini. Tanda petik. Kata-katanya belum selesai, mendadak tuan kumu bersiul panjang. Siulannya yang nyaring menutup suara Gin Siekwili. Terlihat tubuh tuan kumu melesat ke beberapa kaki, dengan posisi masih berbaring. Untung sampai saat ini dia masih belum menentukan harus tidur bergiliran dengan mereka. Maka dia bisa menahan dan bisa tersenyum manis dan cantik. Suaranya pun merdu enak didengar, berkata. Betul, betul. Di dunia ini ada istiadat seperti ini, maka orang lain pun pasti bisa menerimanya. Sebenarnya bisa saja aku segera menyanggupi kalian, namun setelah kulihat-lihat, malah menemukan walaupun strategi kalian sudah diatur, kekuatannya hanya menggunakan 50%. Kumu berguling-guling juga sama, hanya menggunakan setengah tenaganya. Sebenarnya kalian sedang bermain apa? Walaupun kalian mengatakan menunggu keputusanku baru melakukan pembunuhan, tapi jika aku adalah kumu, aku pasti akan sekuat tenaga menerobos keluar dari kepungan, baru pelan-pelan bernegosiasi. Dengan dingin ginsiekwili melotot di dia, menunggu dan melanjutkan bicaranya. Benar saja, bam habis perkataan Pucu Sian Chu habis dia melanjutkan lagi. Kenapa dia tidak bertindak demikian? Di dunia ini pasti tidak ada orang yang tidak mau melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri, maka dia masih tetap berada di dalam kepungan kalian, jelas itu paling menguntungkan dia. Belum tentu kata Ginsiekwili. Pasti. Kau masih belum menyetujui apapun pada kami. Tentu saja. Aku masih belum tahu siapa di antara kalian yang bisa menang dan masih hidup. Kenapa aku harus menyetujuinya? Meta aneh segitiga Ginsiekwili berkedip dan berkedip lagi, lama tidak bersuara. Jelas dia sedang memikirkan hal yang sulit, juga harus segera menyimpulkan masalah sulit baru bisa memutuskan tindakan apa yang diambil. Saat ini tuan kumu berguling-guling di atas lantai, walaupun gerakannya lebih lambat daripada semula, tapi dia bisa tiba-tiba bisa bergerak ke kiri, ke kanan, tiba-tiba memukul dan menendang. Hal ini membuat empat orang kuili yang tidak henti-hentinya menyerang merasa kesulitan. Tapi karena empat kuili lain yang dipimpin Ginsiekwili berdiri di empat penjuru, kumu jadi tidak berani berguling mendekati mereka, maka lingkaran gerakan dia jadi terbatas. Di dalam keadaan begini, siapapun akan bertaruh pada pat kuili bukan pada tuan kumu. Pucung Siancu mendesak. Hayo cepat, jika kalian kedua belah pihak tidak ada jawaban yang bisa memuaskan aku, aku akan segera pergi. Ginsiekwili berkata, Aku memutuskan begini. Tanda petik. Kata-katanya belum selesai, mendadak tuan kumu bersiul panjang. Siulannya yang nyaring menutup suara Ginsiekwili. Terlihat tubuh tuan kumu melesat ke atas beberapa kaki, dengan posisi masih berbaring. Saat ini Semciatkun Yeupoan kuili secepat kilat menyapu di bawah bunggungnya, dan kapak baja kuiken kuili bergerak dari atas ke bawah. Tiba-tiba tubuh kumu membungkuk seperti udang, sabetan kampak ini hanya menimbulkan suara membelah angin, tapi tidak berhasil menyentuh sebuah bulu pun dari lawannya. Tubuh tuan kumu yang bungkuk mendadak jadi lurus melesat, laksana tombak terbang menusuk ke Hui Kongkwili. Pedang di tangan Hui Kongkwili bergerak membentuk tiga gulungan sinar, siapapun tidak bisa melihat dengan jelas, pedang dia mengarah ke mana dari tiga sinar pedangnya. Tiba-tiba kaki kiri kumu menendang dan lengan kanannya menyikut, dua gulungan sinar pedang jadi menghilang tidak berbekas. Tapi pedang tajam yang berkilauan mendadak muncul lagi di gulungan sinar ketiga, laksana ular menjulurkan lidahnya. Serangan pedangnya sangat cepat, sangat keji, ujung pedang mendadak telah menyentuh jalan darah penting di iga kirinya tuan kumu. Posisi seluruh tubuh kumu yang masih terlentang di udara, laksana ikan mendadak berguling ke samping ji. Terlihat ujung pedang sudah merobek baju dan menembus, saat itu sikut kirinya kumu kebetulan menutup, maka pedang itu pun terjepit. Terlihat, tidak peduli serangan atau pertahanan, tidak satu pun yang tidak hebat dan sangat berbahaya, sulit digambarkan. Tapi yang lebih hebat masih ada di belakang. Karena pedang Hwi Kong Kuili dijepit, dengan sendirinya tubuh dia bergerak ke kanan ingin melepaskan pedang, namun gerakannya malah menyambut serangan golok sabitnya Seng Cian Kuili. Perayawakan Seng Cian Kuili paling pendek dan kecil di antara semua orang, namun golok sabit di tangannya malah berat dan panjang, suara goloknya membelah angin, suaranya sangat mengerikan. Serangan goloknya terlihat penuh tenaga, sangat dasyat. Hwi Kong Kuili melihat sinar golok yang menghampiri dan mendengar suara golok yang begitu dasyat, dia jadi terkejut dan berteriak. Hati-hati, ini aku. Tanda petik. Suaranya masih berkemandang, dadanya sudah terkena golok. Meminjam tenaga lawan mencabut pedang, tubuhku memelayang ke samping, dengan posisi tetap masih terlentang di udara. Pada saat ini dia masih dengan entang tertawa dan berkata, Orang sendiri pun dibunuh tanpa kasihan, perbuatan ini sungguh tidak bisa diterima. Tanda petik. Dia mengolok Hwi Kong Kuili yang dibacok oleh golok sabit itu. Tapi tawanya mendadak terhenti di tengah-tangah, sebab dia melihat Hwi Kong Kuili bukan saja dadanya tidak berlumuran dada, malah dengan kecepatan yang sulit dipercaya menghadang jalan dia. Dalam desingan ujung pedang, membentuk tujuh titik bintang dingin, dengan cepat menyerang tujuh jalan darah besar di sebelah kanan tubuhnya. Puchong Sianjo yang berada di luar kalangan, bisa melihat ketika golok sabit akan mengenai Hwi Kong Kuili, golok sabit itu dengan cepat berputar, maka yang mengenai adalah punggung golok bukan metu goloknya. Sehingga Hwi Kong Kuili bukan saja tidak terluka atau mati, malah bisa lebih cepat menghadang musuhnya. Semua tidak di luar dugaan, walaupun Giam Lokeng Kuili menggemparkan seluruh pesilat tinggi di dunia, tapi mereka tetap saja manusia bukan setan. Ilmu silat mereka walaupun harus diakui sangat tinggi dan menakutkan, tapi bagaimanapun tenaganya tidak bisa melebih kekuatan seorang manusia, maka pasti ada kera mengatasinya. Puchong Sianjo tersenyum, terlihat tubuh Tuan Kumu mendadak jatuh ke lantai. Hal ini membuat tujuh serangan pedang Hwi Kong Kuili semua tidak mengenai sasaran. Tubuh Tuan Kumu seperti kapas, menyentuh lantai tanpa bersuara. Sekali meluncur maka berubah jadi posisi berdiri. Semua serangan Kuili mendadak berhenti, setiap orang seperti kesurupan, semua orang tampak terasa seperti patung pahatan. Satu tangan Kumu menunjuk langit, satu tangan lagi menunjuk bumi. Jurus ini adalah Wiego Tok Chun, hanya aku satu yang terhormat, laksana alam semesta. Sejak dulu sampai yang akan datang hanya ada aku seorang. Gin Sia Kuiili bersiul keras tiga kali, tapi siulannya semakin kebelakang semakin lemah. Pancaran Hawa yang tadinya amat keji, dasyat, laksana singa es bertemu dengan matahari, dengan cepat menjadi cair. Pucu Sian Chu tertawa dan berkata, Sudah, sudahlah. Sandiwara kalian tidak akan bisa menipuku. Kenapa kedua belah pihak tidak mengerahkan jurus mematikan yang sebenarnya? Apakah takut aku mencuri ilmu kalian? Metu tuon Kumu menatap tajam pada Gin Sia Kuiili, mulurnya menjawab, Buat apa kita bertarung mati-matian, kita melakukan ini, siapa yang untung? Gin Sia Kuiili menatap tajam Kumu, matanya berkedip pun tidak, dengan keras berkata, Betul, jika kita bertarung sampai ada yang menang dan ada yang mati, siapa yang paling beruntung? Kata Pucu Sian Chu. Siapa yang paling beruntung sekarang masih belum tahu. Tapi orang yang paling tidak beruntung anak kecil juga tahu, orang itu adalah aku. Dia mengatakan ini dengan wajah dan suara yang seperti terhina dan disalahkan. Membuat kecantikan dia bertambah menarik. Chuan Kumu berkata, Dalam desingan ujung pedang, membentuk tujuh titik bintang dingin, dengan cepat menyerang tujuh jalan darah besar di sebelah kanan tubuhnya. Pucu Sian Chu yang berada di luar kalangan, bisa melihat ketika golok sabit akan mengenai Hwi Kong Kuiili, golok sabit itu dengan cepat berputar, maka yang mengenai adalah punggung golok bukan metu goloknya. Sehingga Hwi Kong Kuiili bukan saja tidak terluka atau mati, malah bisa lebih cepat menghadang musuhnya. Semua tidak di luar dugaan, walaupun Giam Lokeng Pat Kuiili menggemparkan seluruh pesilat tinggi di dunia, tapi mereka tetap saja manusia bukan setan. Ilmu silat mereka walaupun harus diakui sangat tinggi dan menakutkan, tapi bagaimanapun tenaganya tidak bisa melebih kekuatan seorang manusia, maka pasti ada kera mengatasinya. Pucu Sian Chu tersenyum, terlihat tubuh tuankumu mendadak jatuh ke lantai. Hal ini membuat tujuh serangan pedang Hwi Kong Kuiili semua tidak mengenai sasaran. Tubuh tuankumu seperti kapas, menyentuh lantai tanpa bersuara. Sekali meluncur maka berubah jadi posisi berdiri. Semua serangan Kuiili mendadak berhenti, setiap orang seperti kesurupan, semua orang tampak, terasa seperti patung pahatan. Satu tangankumu menunjuk langit, satu tangan lagi menunjuk bumi. Jurus ini adalah Wiego Tok Chun, hanya aku satu yang terhormat, laksana alam semesta. Sejak dulu sampai yang akan datang hanya ada aku seorang. Gin Sia Kuiili bersiul keras tiga kali, tapi siulannya semakin kebelakang semakin lemah. Pancaran Hawa yang tadinya amat keji, dasyat, laksana singa es bertemu dengan matahari, dengan cepat menjadi cair. Pucu Sian Chu tertawa dan berkata, Sudah, sudahlah. Sandiwara kalian tidak akan bisa menipuku. Kenapa kedua belah pihak tidak mengerahkan jurus mematikan yang sebenarnya? Apakah takut aku mencuri ilmu kalian? Metu Tuan Kumu menatap tajam pada Gin Sia Kuiili, mulutnya menjawab, Buat apa kita bertarung mati-matian, kita melakukan ini, siapa yang untung? Gin Sia Kuiili menatap tajam Kumu, matanya berkedip pun tidak, dengan keras berkata, Betul, jika kita bertarung sampai ada yang menang dan ada yang mati, siapa yang paling beruntung? kata Pucu Sian Chu. Siapa yang paling beruntung sekarang masih belum tahu. Tapi orang yang paling tidak beruntung anak kecil juga tahu, orang itu adalah aku. Dia mengatakan ini dengan wajah dan suara yang seperti terhina dan disalahkan. Membuat kecantikan dia bertambah menarik. Tuan Kumu berkata, dalam desingan ujung pedang, membentuk tujuh titik bintang dingin, dengan cepat menyerang tujuh jalan darah besar di sebelah kanan tubuhnya. Pucu Sian Chu yang berada di luar kalangan, bisa melihat ketika golok sabit akan mengenai Hui Kong Kuiili, golok sabit itu dengan cepat berputar, maka yang mengenai adalah punggung golok bukan metu goloknya. Sehingga Hui Kong Kuiili bukan saja tidak terluka atau mati, malah bisa lebih cepat menghadang musuhnya. Semua tidak di luar dugaan, walaupun Giam Lokeng Pat Kuiili menggemparkan seluruh pesilat tinggi di dunia, tapi mereka tetap saja manusia bukan setan. Ilmu silat mereka walaupun harus diakui sangat tinggi dan menakutkan, tapi bagaimanapun tenaganya tidak bisa melebih kekuatan seorang manusia, maka pasti ada kera mengatasinya. Pucu Sian Chu tersenyum, terlihat tubuh Tuan Kumu mendadak jatuh ke lantai. Hal ini membuat tujuh serangan pedang Hui Kong Kuiili semua tidak mengenai sasaran. Tubuh Tuan Kumu seperti kapas, menyentuh lantai tanpa bersuara. Sekali meluncur maka berubah jadi posisi berdiri. Semua serangan Kuiili mendadak berhenti, setiap orang seperti kesurupan, semua orang tampak terasa seperti patung pahatan. Satu tangan Kumu menunjuk langit, satu tangan lagi menunjuk bumi. Jurus ini adalah Wiego Tok Chun, hanya aku satu yang terhormat, laksana alam semesta. Sejak dulu sampai yang akan datang hanya ada aku seorang. Gin Siek Wili bersiul keras tiga kali, tapi siulannya semakin kebelakang semakin lemah. Pancaran Hawa yang tadinya amat keji, dasyat, laksana singa es bertemu dengan matahari, dengan cepat menjadi cair. Pucu Sian Chu tertawa dan berkata, Sudah, sudahlah. Sandiwara kalian tidak akan bisa menipuku. Kenapa kedua belah pihak tidak mengerahkan jurus mematikan yang sebenarnya? Apakah takut aku mencuri ilmu kalian? Metu Tuon Kumu menatap tajam pada Gin Siek Wili, mulutnya menjawab. Buat apa kita bertarung mati-matian, kita melakukan ini, siapa yang untung? Gin Siek Wili menatap tajam Kumu, matanya berkedip pun tidak, dengan keras berkata. Betul, jika kita bertarung sampai ada yang menang dan ada yang mati, siapa yang paling beruntung? Kata Pucu Sian Chu. Siapa yang paling beruntung sekarang masih belum tahu. Tapi orang yang paling tidak beruntung anak kecil juga tahu, orang itu adalah aku. Dia mengatakan ini dengan wajah dan suara yang seperti terhina dan disalahkan. Membuat kecantikan dia bertambah menarik. Tuon Kumu berkata, Gin Siye, kalian betul-betul tergiur kecantikannya? Sampai rela kehilangan kepercayaan? Tidak seluruhnya demi kecantikan, Senin Haikun juga satu sebab yang sangat penting. Ceek-ceek Tuon Kumu berkata, keberanian kalian sungguh tidak kecil, malah bermimpi melawan Senin Haikun. Tanda petik. Orang yang sampai kau pun tidak berani menyentuhnya, tentu saja kami pantas mencobanya. Tuon Kumu menggelengkan kepala. Kalian salah. Apakah kalian tahu aku puluhan tahun berbisnis memperkenalkan pembunuh bayaran, kenapa sampai sekarang masih bisa hidup? Dia berhenti sejenak, tapi tidak lawan menduganya. Dia sendiri melanjutkan. Aku masih bisa hidup sekarang, bukan mengandalkan ilmu silat, tapi mengandalkan otak. Setiap kali aku menerima bisnis, pasti aku menyelidiki dulu dengan jelas, sehingga aku tahu harus mengutus siapa menjalankan tugasnya. Gin Siek Wili berkata, kami tidak berniat merebut usahamu, maka kera kau ini tidak ada gunanya pada kami. Tapi besar hubungannya dengan hidup mati, terhina atau terhormatnya kalian, kalian selain tidak tahu siapa Senin Haikun sebenarnya, dan juga tidak tahu dia memiliki ilmu apa saja, kalian sembarangan mencari dia, jika memang mengembirakan, tapi jika kalah akibatnya tidak terbayangkan. Wajah tampan Tau Tiok Wili tampak tawa keji. Dia menyela. Kami bersaudara sejak menginjakan kaki di dunia persilatan, tidak terhitung banyaknya orang yang sudah kami bunuh, pesilat tinggi manapun sulit menghindar nasib sialnya jika bertemu dengan kami. Hal-hal begini kau yang paling tahu, kulihat tidak perlu lagi satu persatu mengingatkanmu. Tentu saja tidak perlu, tentu saja tidak perlu kumu berkata, malah sebaliknya aku harus memperingatkan dirimu. Dalam begitu banyak tugas, sasarannya sudah aku selidiki dengan teliti sekali, juga aku yang memutuskan paling cocok bisnisnya diserahkan pada kalian, maka baru aku mencari kalian. Sehingga kalian bisa sukses melakukan tugas. Teori ini sebenarnya sangat mudah dan jelas, Pat Wili tidak bersuara. Pucung Siancu tertawa, lalu berkata, Lalu bagaimana dengan aku? Kau menyewa mereka menjadi pengawal, apakah sudah menyelidikinya dengan jelas, tahu mereka pasti bisa mengalahkan aku? Kumu tertawa pahit berkata, Tadinya bermaksud begitu. Tapi aku terlewatkan satu macam, yaitu kecantikanmu. Sebenarnya tidak seharusnya aku terlewatkan ini. Sebab aku yang sebatang balok kayu pun bisa tergerak, apalagi orang lain tentu saja juga bisa. Pucung Siancu mengangkat bahu dan berkata, ini yang disebut orang pintar memikirkan seribu hal pasti terlewatkan satu. Walaupun kau telah beribu-ribu kali menghitungnya, juga tidak bisa menjamin ada beberapa hal yang tidak terhitung. Gin Siye, kalian betul-betul tergir kecantikannya? Sampai rela kehilangan kepercayaan? Tidak seluruhnya demi kecantikan, Senin Pelaikun juga satu sebab yang sangat penting. Ceek-ceek Tuan Kumu berkata, keberanian kalian sungguh tidak kecil, malah bermimpi melawan Senin Haikun. Tanda petik. Orang yang sampai kau pun tidak berani menyentuhnya, tentu saja kami pantas mencobanya. Cuon Kumu menggelengkan kepala. Kalian salah. Apakah kalian tahu aku puluhan tahun berbisnis memperkenalkan pembunuh bayaran, kenapa sampai sekarang masih bisa hidup? Dia berhenti sejenak, tapi tidak lawan menduganya. Dia sendiri melanjutkan. Aku masih bisa hidup sekarang, bukan mengandalkan ilmu silat, tapi mengandalkan otak. Setiap kali aku menerima bisnis, pasti aku menyelidiki dulu dengan jelas, sehingga aku tahu harus mengutus siapa menjalankan tugasnya. Gin Siak Wili berkata, Kami tidak berniat merebut usahamu, maka kera kau ini tidak ada gunanya pada kami. Tapi besar hubungannya dengan hidup mati, terhina atau terhormatnya kalian, kalian selain tidak tahu siapa Senin Haikun sebenarnya, dan juga tidak tahu dia memiliki ilmu apa saja, kalian sembarangan mencari dia, jika memang mengembirakan, tapi jika kalah akibatnya tidak terbayangkan. Wajah tampan Tau Tiok Wili tampak tawa keji. Dia menyela. Kami bersaudara sejak menginjakan kaki di dunia persilatan, tidak terhitung banyaknya orang yang sudah kami bunuh, pesilat tinggi manapun sulit menghindar nasib sialnya jika bertemu dengan kami. Hal-hal begini kau yang paling tahu, kulihat tidak perlu lagi satu persatu mengingatkanmu. Tentu saja tidak perlu, tentu saja tidak perlu kumu berkata, malah sebaliknya aku harus memperingatkan dirimu. Dalam begitu banyak tugas, sasarannya sudah aku selidiki dengan teliti sekali, juga aku yang memutuskan paling cocok bisnisnya diserahkan pada kalian, maka baru aku mencari kalian. Sehingga kalian bisa sukses melakukan tugas. Teori ini sebenarnya sangat mudah dan jelas, Pat Wili tidak bersuara. Pucung Sian Chu tertawa, lalu berkata, Lalu bagaimana dengan aku? Kau menyewa mereka menjadi pengawal, apakah sudah menyelidikinya dengan jelas, tahu mereka pasti bisa mengalahkan aku? Kumu tertawa pahit berkata, Tadinya bermaksud begitu. Tapi aku terlewatkan satu macam, yaitu kecantikanmu. Sebenarnya tidak seharusnya aku terlewatkan ini. Sebab aku yang sebatang balok kayu pun bisa tergerak, apalagi orang lain tentu saja juga bisa. Pucung Sian Chu mengangkat bahu dan berkata, Ini yang disebut orang pintar memikirkan seribu hal pasti terlewatkan satu. Walaupun kau telah beribu-ribu kali menghitungnya, juga tidak bisa menjamin ada beberapa hal yang tidak terhitung. Sorot matanya berpindah pada Gin Siae dan kawan-kawannya, sambil tersenyum manis berkata, Bunuhlah dia, Sebenarnya kalian tidak usah merasa takut, sebab aku pasti tidak bisa lolos dari cengkraman kalian, semua ini sudah diperhitungkan oleh Kumu. Wajah Gin Siae Kuili jadi serius dan tampak semakin dingin. Lalu mengangkat kepala, bersiul panjang keras dan dingin. Siulannya mula-mula hanya menusuk telinga dan menakutkan, tapi karena tujuh kuili lainnya juga mendadak bersama-sama bersiul dan berteriak, maka suaranya segera menjadi seperti suara neraka, membuat hati orang seperti melayang, juga berdebar-debar. Di dunia, suara merupakan sebuah tenaga yang misterius. Banyak aliran, tidak peduli yang lurus atau yang sesat, pasti memiliki kera menggunakan tenaga misterius melalui suara. Seluruh sejak yang memuja keindahan, atau doa sesat semuanya tergolong ini. Suara gabungan dari Pat Quili, dalam sekejap sudah penuh oleh rasa dingin dan angker, membuat bulu kuduk orang berdiri, di dalam kepala terbayang bermacam-macam pemandangan mengerikan. Puchong Sian Chu pun merasa ketakutan sampai tubuhnya mengerut, malah sepasang tangannya juga dilipatkan. Chuan Kumu masih tetap seperti batang kayu yang tidak bernyawa, masih tetap berposisi satu tangan menunjuk. Langit satu tangan menunjuk bumi yaitu Juru Suyegou Tok Chun. Pisau salju yang menonjol keluar dari sepasang lengan bajunya mengeluarkan sinar berkilauan. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh suara itu, rupanya dia sangat mengerti tentang kemampuannya Pat Quili, maka dia pun punya kereta menahannya. Tidak seperti Puchong Sian Chu tampak segera terpengaruh. Tiba-tiba sepasang tangan Ginsiek Quili mengadukan sepasang gembrengannya, mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Puchong Sian Chu terkejut dan meloncat ke atas setinggi dua kaki, sebenarnya dia jelas-jelas melihat orang ini membunyikan gembrengannya, tahu pasti akan timbul suara keras, tapi tetap saja tidak tahan dan meloncat ke atas. Memang Tuanku Mu tidak membohong, dia benar-benar tahu paling bagus mencari siapa untuk menghadapi Puchong Sian Chu. Tapi alis Tuanku Mu sendiri sedikit pun tidak bergerak. Jika ilmu dia sudah sampai ke tingkat seperti batang kayu kering, maka suara dan keadaan apapun di luar tentu saja tidak bisa melukai dia. Tapi jika dia sudah jadi batang kayu kering, lalu bagaimana mungkin bisa timbul pikiran yang bukan-bukan pada Puchong Sian Chu? Ginsiek Quili mengangkat tinggi-tinggi sepasang gembrengannya, siulan kerasnya tidak terputus. Tujuh kuili lainnya masing-masing mengambil posisi, siulan dan teriakan bekerja sama dengan gerakannya, sesaat di sekeliling seperti angin dingin bertiup, cuaca menjadi gelap. Membuat orang seperti jatuh ke dalam neraka. Puchong Sian Chu mundur dan mundur lagi, sampai punggungnya menempel ke dinding, baru berhenti karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tampang ketakutannya, membuat orang yang melihatnya jadi timbul rasa kasihan. Saat ini Sam Chiat Kun Ye U Poan Kuili, pedang panjangnya Hui Kong Kuili, golok sabitnya Seng Chian Kuili, kapak bajanya Kui Ken Kuili, empat macam senjata bersama-sama menyerang. Sesaat hawa membunuh terasa dingin sekali, angin bergulung-gulung. Dan kali ini kedasyatan serangan bersama-samanya, lebih lihai satu kali lipat lebih dari yang tadi. Sekarang mereka baru mengerahkan kemampuan aslinya, wajah masing-masing terlihat seperti setan jahat, gerakannya juga secepat setan, dalam sekejap setiap orang telah menyerang tiga jurus lebih. Sinar golok hawa pedang, angin tongkat bayangan kapak, bergerak dalam keadaan malang melintang. Cuon kumu itu malah masih tetap seperti kayu kering, tetap masih dalam posisi jurus Wiego Tok Chun. Malah sampai bola matanya pun tidak bergerak. Jurus pertama kapak baja dari Kui Ken Kuili membacok kepala, tapi serangan kapaknya hanya maju satu depa, karena menemukan arah dan tempatnya salah, maka dia segera merubah menjadi jurus Heng Sao Chian Kun, menyapu melintang ribuan tentara. Tapi gerakannya tetap masih kurang tepat. Kelihatannya serangan kapak ini bukan saja tidak bisa mengancam musuh, malah sebaliknya menghalangi serangan golok Seng Chian Kuili, membuat salah-salah dari mereka malah bisa melukainya. Maka dalam sekali teriakannya berubah menjadi gerakan pukul dan tabrak. Pukul adalah memukul pisau yang menonjol di lengan baju musuh, yang ditabrak adalah menotok titik penting di dada dan perut musuh. Namun baru saja menggerakkan kapak, pedang panjangnya Hwi Kong Kuili tepat menghadang di depan kapak. Tentu saja Kui Ken Kuili sendiri tahu Hwi Kong Kuili tidak sengaja, seperti dirinya sendiri, setiap jurus dirasakan salah dan terpaksa merubahnya. Walaupun dia tahu, juga memaafkan kesalahan Hwi Kong Kuili, tapi kenyataan adalah kenyataan, memaafkan tidak bisa merubahnya. Terlihat kapak bajat raang memukul miring pedang panjang, tubuh Hwi Kong Kuili tergetar berputar ke samping, tapi tepat menabrak Sam Chiat Kun buuk tepat mengenai dada dia. Tenaga dalam Hwi Kong Kuili pecah terpukul Sam Chiat Kun, dadanya sakit sekali, berturut-turut memuntahkan darah segar, orangnya pun terlontar mundur 10 langkah lebih baru jatuh ke bawah. Terima kasih telah menonton!